Empat ekor ular sanca kembang berukuran besar dilepas di tengah alun-alun kendal. Kemudian dengan sigap, anggota pemadam kebakaran kendal menaklukkan ular tersebut. Tidak hanya anggota laki-laki saja, nambak juga anggota damkar perempuan ikut menaklukkan ular sanca kembang ini. Peragaan penanganan ular ini dilakukan pemadam kebakaran kendal usai apel peringatan HUT Satpol PP, Satlin Mas dan Damkar di anun-anun kendal pada Senin pagi. Ular dari tangkapan ini masih ditampung mengingat kini kesulitan untuk menyalurkan hasil tangkapan hewan liar. Biasanya ular hasil tangkapan diserahkan ke pengelola kebun binatang, namun pengelola kebun binatang juga mulai kewelahan. Sementara pecinta hewan reptil juga tidak bersedia menampung ular ini. Kepala Satpol PP dan Damkar dikendal, Bambang Joko Pitono mengatakan, pihaknya akan mencoba kerjasama dan koordinasi dengan BKSDA Jawa Tengah. Setiap tahun yang namanya kemunculan binatang buas ini kan sudah merupakan siklus ya. Siklus jadi penanganan di tahun kemarin aja ada ular ini sudah banyak kita tangkap. Sudah banyak kita tangkap, kemudian penanganannya juga kita koordinasikan dengan Badan Jinas Kehutanan yang merupakan penanganan untuk binatang langka dan liar itu. Sementara itu Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki mengatakan, jika jajaran Satpol PP dan Damkar Kendal masih banyak kekurangan. Peralatan untuk menunjang pekerjaan khususnya penyelamatan hewan masih belum memadai. Memang kita di jajaran Satpol PP dan Damkar ini kan masih banyak kekurangan alat peralatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan baik-baik dan alam dan lain sebagainya. Insya Allah ke depan kita akan selalu tambah agar mereka bekerja lebih profesional. Selama kurun waktu setahun, Damkar Kendal sudah melakukan lebih dari 100 kali penyelamatan. Tidak hanya ular, namun juga pemusnahan sarang tawon, serta penangkapan monyet yang masuk ke pemukiman warga. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.